Halo guys, welcome back to my channel, nama aku Nadia Melisa Pada hari ini aku mau buat day to night makeup looks, I think Kayak jadi kalau misalnya pagi-pagi kamu udah makeupan, terus malam ada event or something Mau lebih glam gitu, aku biasanya ngelakuin cara aku kayak gini Jadi aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya aku sendiri kalau misalnya aku mau buat day to night makeup Oh dan juga pada hari ini aku mau juga pake paletnya Secret Day Mereka baru launch eyeshadow palette kayak gini, peach gitu temanya Aku excited banget sih, jujur aja, soalnya tuh aku ngerasa di Indo kayak makeup brand belum gitu ngeluarin eyeshadow palette Aku ngerasa kalau di Indo itu eyeshadow palette-nya masih belum terlalu banyak Makanya aku excited, soalnya aku jujur paling seneng tuh waktu aku ngerjain eye makeup di makeup Pokoknya di makeup rutin ku tuh aku paling suka kalau misalnya aku tuh buat eye makeup Jadi makanya aku excited banget, aku excited banget sama paletnya ini So ya, hari ini aku akan nyoba pake dan juga peach tuh kan warnanya bagus ya, kayak semua orang pasti cocok Semua orang juga pasti seneng, makanya ini paletnya bagus ya, aku udah nyoba-nyoba Dan memang quality-nya bagus banget dan price-nya juga oke Jadi ini aku udah pake skincare Skincare-nya juga udah ngeresep Jadi aku langsung mau pake primer Aku mau pake strobe cream ini dari MAC Ini bagus sih, cuma aku jarang pake karena entah kenapa di kulitku Kalau aku keseringan pake kayak jadi beruntusan Nampak banget beruntusan kalau aku pake ini Tapi sebenernya tuh bagus Aku cuma ambil sedikit Jadi makeupnya nanti lebih glowy lagi Btw, ini baru pertama kalinya aku nyoba beli backdrop Terus tuh aku udah nonton-nonton Biasanya orang-orang tuh kayak ngasih lampu gitu kan di belakang Di belakangnya mereka, di depan backdrop tapi di belakang kita Supaya kayak Backdropnya tuh nggak keliatan kayak Kayak bayang-bayang apa Shedownya kita itu Buat di guys think About it Aku masih Aku ngerasain ini keliatan kayak Ini keliatan kayak ada wrinkle-nya sedikit gitu di bagian bawah Kayak ada shadow-shedown Biasanya orang-orang kan bener-bener perfect Kayak kertasnya tuh belum mulus Itu kayaknya orang-orang pake kain juga Makanya aku masih kayaknya obat main-main sama Backdropnya Baru kayak pertama kali juga Jadi We'll see, we'll see Menti gimana Terus Aku mau pake Abis ini aku mau pake Tatcha Silk Canvas Pake brush-nya tadi Aku cuma taruh di tipis ini Aku ngerasa kalo pake primer ini kan Dia bagus Kayak ngisi pore Terus ngalusin makeupnya juga Cuman Kalo ditaruh di hidung itu kayak foundationnya nggak mau nempel Di hidung doang Di Seluruh muka lainnya tuh kayak Gak Gak apa-apa Di situ Aku mau pake foundation Foundation harinya aku pake Smashbox Ini yang Studio Skin Hydrating Foundation Aku pake foundation brush kesukaanku ini Taruh satu pump dulu di belakang tanganku Terus aku dotin Ya ini aku juga baru pertama kali nyobain keriting ini Aku suka ngeliat orang-orang biasanya rambutnya keriting yang mermaid wave gitu Cuman ini kayaknya aku kurang banyak deh udah mau lurus rambutnya Rambutnya Kayak pilih kencil kayak gini Yang merasa aku butuh Lagi di bagian pipi pipi Karena quarantine kayak gini di rumah terus tuh kayak jadi malas Pakein skincare terus Apalagi tuh di Surabaya kan panas banget Jadi itu kayak baru pake skincare Keluar kamar Sudah keringetan Kayak gitu aja terus Terus tuh jadinya Gampang serawatan Foundationnya agak too light ya Misalnya aku beli foundation ini waktunya aku lebih putih Sekarang aku setiap hari Setiap pagi ngeluarin nanjingku jadi makin gelap Lidku Oke Terus next Aku pake concealer Ini aku pake concealernya Dear Me Beauty Ini aku seneng banget sama concealernya Soalnya tuh kayak lumayan full coverage Lembat juga Bagus ya pokoknya Biasa aku suka Maybelline punya kan Ini kan ini sumpah ini bagus banget Aku taruh di mata juga sebagai primerku Primer eyeshadow Aku pake concealer brushku Ini Murphy G2 Next aku bakal pake cream bronzer Ini aku pake yang Chanel punya Soleil Tentationale Aku pake Pake kayak powder brush kayak kini Kita puter disitu Ini aku pake bronzernya harus ada banyak Soalnya Foundation ku Warahnya terlalu terang Kenapa gitu seneng Nge contour Muka aku ya Soalnya Entah kenapa aku kayak ngerasa Kalo aku nge contour Muka aku tuh malah kelihatan Rahangku lebih gede Aku mau nge set Tau mata concealer ku Aku pake powder Lose powdernya dari RCMA Oke Oke Pake brush yang kecil kayak gini Berlukan kayak di under eyes ya Oke Sekarang Kita lanjut langsung ke matanya Sekarang kita lanjut ke mata Jadi Warna pertama yang aku mau pake tuh yang matte ni warnanya benar-benar peach tuh aku mau taruh di crease bagian atas ini pigmented banget ya liat baru cuma sekali kayak gitu aku udah langsung dapet warnanya udah terus aku mau ambil brushing lebih kecilan aku mau ambil brushing lebih kecilan aku ngambil warna ini kayak coklat agak ada peach-nya gitu ya kayak dark peach yang ini aku ambil di brush yang lebih kecil supaya ada depth-nya gitu matanya aku taruh di bagian crease yang bawah habis itu kita blend lagi pake brush yang tadi kita pake udah gitu terus aku mau ngambil kayak shader brush kayak gini aku mau ambil matte-nya yang disitu kita taruh di seluruh kelopak mata kita udah habis itu kita blend lagi misalnya aku nggak mau kayak warna creamnya tuh jadi kayak skakris gitu ya yang kayak harsh banget gitu aku pengennya tetep ngeblend biasanya aku kalo day aku suka makeup yang kayak keliatan fresh gitu dan kalo misalnya matanya rata terang gitu tuh lebih kayak matanya keliatan lebih muka terus kita pake di bagian matanya juga ambil kayak pencil brush gitu aku ngambil pencil brush gini kita mix dua warna ini di situ pada depth-nya juga bagian bawah matanya aku ngambil coklat yang gelap banget ini taruh bener-bener deket banget di bulu mata kita yang di bagian bawah tapi nggak bener-bener aku pake aku naruhnya bener-bener cuma di luar sini ya nggak sampai dalam matanya keliatan lebih gede gitu udah kamu taruh kayak gitu kita blend lagi pake pencil brush yang tadi ya udah habis itu aku mau buat eyeliner tapi aku nggak mau pakai eyeliner bener-bener eyeliner gitu ya spell be soft gitu looknya aku biasanya pake brown eyeshadow gitu kita pake warna yang tadi barusan kita pake itu yang paling gelap ini coklatnya kita buat eyeliner kalau kalian senengin eyelinernya lebih soft lagi bisa pake pencil brush terus kita blend sedikit-sedikit lalu-lalu saja dibagi eyelinernya sorry guysnya aku baru sadar kalau tadi itu kameranya terlalu naik jadi aku turunin sedikit jadi kayak lebih keliatan mudanya sedikit lalu terus sampai sudah buat eyelinernya gini aku mau kasih pake yang warna gold itu kita taruh di inner corner oke yaudah habis itu kita pake bulu mata pakai bulu mata yang modelnya kayak gini ini aku udah ini aku udah potong pinggir-pinggirnya gitu ya tapi mataku hukum durung lebih pen jadi aku siap ke hampir hampir setiap kali aku pake bulu mata kalau aku harus memot harus potong bagian warna ini 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 itu bulu matanya mirip banget sama Ardell yang demi with peace menurut aku itu bulu matanya bagus banget dan ini tuh aku nemu di Shopee emm nama entah ini nama brand atau enggak ya cuma nama tokonya tuh hidup mata kayak mereka jual lusinan gitu dan murah-murah banget dan kualitasnya tuh bagus emm waktu dateng tuh sih enggak ada packagingnya bener-bener cuma polosan polosan kayak gini aja udah kayak gini terus abis itu kita lanjut ke mukanya dulu kita selesain mukanya aku mau pake blushnya dari Marc Jacob ini yang lines and last lines and last night aku mau pake blush ini aku mau pake blush habis blush aku pake broncernya ini aku pake broncernya dari Triina gak ngerti ini brand mana tapi bagus dulu di Melbourne aku ngeliat brand ini terus aku nyoba-nyoba makeupnya aku suka yang broncernya ini aku cuma nyoba broncernya aja sih warna broncernya tuh bagus kayak gak terlalu warm terus tuh tapi juga gak gak cool bener-bener warna netral banget udah habis itu highlighter aku pake punya emek hyper real gold ini tuh yang shimmy peach pake warnanya di tengah ini terus aku campur sama yang terang dikit ini goldnya aku ngerasa kayak blushnya terlalu pink jadi aku pake foundation brushku yang tadi aku dab-dabin di atasnya gitu biar gak terlalu pink buat bibir aku mau pake Maybelline punya lipstick shade-nya namanya Naked Coral nomor 555 terus aku gambar pake lip liner di pinggir-pinggirnya terus terakhir yang aku hampir lupa Eyebrows ini aku pake punya yang Visee ini aku udah punya lama banget aku dulu waktu ke Jepang aku beli coba dan aku suka sih sama ini cuma terakhir lupa lupa kalo punya terus tadi keliatan kayak jadi oh iya ini bagus banget harusnya pake jadi ini date looknya emm ini looknya bener-bener kayak monochromatic peach terus tuh ini bagus sih kalo misalnya kita pergi makan brunch gitu makan siang cantik-cantik sih bagus terus even though sekarang kita masih belum bisa aku belum keluar makan di luar udah lama banget ini first looknya sekarang kita masuk ke night time biasanya tuh kalo misalnya udah pake makeupnya udah seharian tuh kayak mukaku kan muka aku cenderung cenderung kayak combination gitu ya itu biasanya aku emm pasti kayak berminyak di t-zone gitu emm jadi kita harus nge-touch up dan biasanya aku cara touch upku itu supaya gak ngancurin makeupnya itu tuh pertama kita ngambil tisu emm miak-miak yang di t-zone dan satu muka juga itu kita kayak tap-tap gitu gak boleh digesek kalo digesek udah pasti hilang tuh makeupnya emm ini powder baru kita ngambil powder yang kita pake face powder yang kita pake terus biasanya aku pake brush yang biasanya buat under eyes cenderung lebih kecil gini kita ambil sedikit terus ya kita touch up di beginning tadi oily itu mungkin saya dipinggir-pinggir gini biasanya hidung tuh agak oily terus tuh di dahi ya kan terus di hidung biasanya night looknya itu matanya lebih kayak glam gitu kan jadi itu lebih gelap lebih gelap-gelap apa sih kalo kita misalnya night time nya itu kita ternyata mau ke party biasanya kan gak mau glam gitu lebih smoky banget terus gelap-gelap nah jadi itu kita aku pake brushnya yang kecil kita campur warna ini sama coklat yang gelap dua warna itu terus aku taruh di seluruh eyelid gitu kita taruh di seluruh mata ini ini kalo mau super gampang menurut aku ya cuman kayak gini nih di pack-in di seluruh eyelid itu kita akan ambil brushnya yang blending brush yang gede kita blend satu mata eh kita blend satu mata kita blend sama crease nya ini karena aku juga aku pengen main-main sama palette nya ini aku pengen pake warna yang ini ini kayak agak keungguan gitu ya dan aku nyoba tadi itu kalo misalnya eyelid nya gak aku gelapin warnanya terlalu kayak kayak dia apa ya kayak rada translucent gitu jadi memang glitter nya bagus banget warnanya tuh kayak ungu-ungu terus ada kayak particles pink nya gitu kayaknya terus tuh tapi itu dia gak bener-bener nutup satu mata soalnya aku ngerasa dia lebih translucent jadi kalo misalnya bawahnya dikasihin warnanya lebih gelap gitu dia warnanya nanti lebih keliatan dia lebih keliatan dan aku sempet nyoba dia lebih keliatan lagi warnanya kalo misalnya kita pake eyeliner jadi kan lebih kayak nempel-pel banget dan itu base yang sangat bagus buat ngeluarin warnanya glitter nya ini tapi kayak gini aja juga bagus sih kalian lihat sendiri buat bawa matanya juga kalo misalnya mau lebih gelap kita bisa nambahin pake warna ini campur semua terus bener-bener kita gelapin sama bagian inner terus ini kan eyeliner nya karena kita tambah-tambahin tadi jadi hilang kalau misalnya mau pake eyeliner bisa juga oh dan juga ditambahin maskara sedikit bagian bawah matanya biar lebih keliatan lagi sekarang bagian matanya soalnya hilang habis aku tambah-tambahin eye shadow kalo mau lebih glam lagi kita bisa kayak nambahin lip gloss on top of this kalo aku aku suka lip yang matte jadi aku mau ambil kayak gini aja oh iya kalo misalnya kamu mau nambahin highlighter juga bisa tambahin lagi biar lebih glowy aku ambil highlighternya yang warnanya peach itu kayak jadi blush topper gitu ya jadi lebih glowy oh and then last thing setting spray jadi tadi abis ngetacap gitu kan jadi nambah-nambah powder supaya powder yang nyatu lagi sama kulitnya kita pake setting spray jadi sekian dari video day to night makeup ku emm ini makeup yang biasanya aku lakuin kalo misalnya aku udah seharian pergi dari siang sampai malem terus tuh kayak malem ada acara gitu cara aku ngubah dari day to night nya tuh kayak gini menurut aku yang paling utama emang cuman eh lebih ke mata sih ya jadi matanya tuh lebih gelap emm juga tachap-tachapnya jadi gitu guys emm oh dan juga sekalian ini kayak rada-rada ada reviewnya sedikit emm aku suka banget eyeshadow nya second date ini menurut aku worth it banget untuk dibeli aku sebelumnya mikirnya kayak agak aku awal pertama kali tau emm eyeshadow nya launch itu kayak rada hesitate beli gak ya beli gak ya soalnya tuh aku udah punya eyeshadow peach gitu yang lainnya jadi kayak buat apa namanya satu lagi cuman aku penasaran banget kok kayaknya dari swatch nya tuh bagus banget makanya aku coba dan memang menurut aku ini eyeshadow nya bener-bener bagus banget ada tekstur nya tuh ada berapa ini ada matte terus ada yang shimmer ada glitter juga oh terus ada yang pressed ini apa pressed? jadi itu dalam satu palette ada 4 4 tekstur emm glitter nya disini keliatan kayak putih kan cuman waktu kamu kalau kamu swatch kayak gini tuh kelihatannya sendiri tuh kayak warnanya ada ada kalau kita goyang-goyangin itu tuh jadi kelihatan kayak ada pink nya dan kayaknya kita gak perlu emm glitter glue i think gak perlu lamp cuman mungkin kalau pakai lamp kita lebih bisa kayak bener-bener pack emm glitter nya gitu match nya yang ada kickback nya sedikit jadi waktu kamu taruh brush nya disitu tuh kayak ada powder nya keluar-keluar sedikit cuman menurut aku gak apa-apa sih selama gak terlalu emm gak jatuh bangetan jadi aku bener-bener recommend kalau kalian pengen beli kalau kalian penasaran pengen beli beli aja super worth it dengan harga kayaknya 285 ya kalau gak salah emm itu harus 280 sekitar segitulah pokoknya tuh emm super duper worth it jadi sekian dari video kali ini please subscribe to my channel like dan juga comment di video ini i'll see you guys next time bye